segini kira-kira cukup aku sudah ngambil sedikit ya buat si bos mame cinta net, kok btm mati? padahal ayamnya itu mati karena disembelih terima kasih selamat menikmati kencorku udah sebulan lebih loh gak tukul-tukul kenapa ya apa musim dingin ini gak gelam ekek padahal tiap hari tak sirami nih terus kehujanan juga bosok-bosok malahan bubut-bubut tisu teman-teman boleh keringat mumpung ada sinar matahari mumpung gak hujan nanti kalau udah hujan gak bisa megek sama sekali ini rumput yang di luar kalau rumput yang di dalam situ gak boleh diwi-wi ya nanti takut buat numpang eek empus-empus liar sudah padang bersih halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke aktivitas sehari-hari ya teman-teman liburannya sudah usai belanja-belanjanya sudah usai barusan aku bersih-bersih halaman mumpung gak hujan jadi saya nyabutin rumput biar kelihatan agak padang gitu loh nanti kalau mbahnya jalan-jalan itu gak takut ada uler atau ada apa kayak gitu tapi kalau untuk rumput-rumput yang di lingkungan lingkungan yang di dalam batas batu-bata tadi itu gak boleh gak boleh di cabutin ya katanya si bos itu takutnya kalau ada empus-empus yang numpang eek gitu ini tadi sebenarnya simbahnya mau ngajak ke gereja teman-teman gak tahu mau ngapain tapi tak suruh telepon dulu takutnya kalau udah nyampe sana ternyata gak ada orang takutnya kayak gitu kan jauh tau tempatnya kalau dorong ya lumayan ngos-ngosan jadi tak suruh telepon dulu kalau suruh bikin janji kayak gitu loh jadi kalau kesana itu biar tidak kecelek gitu kata pekarp saya dan ternyata pas simbahnya telepon gak ada yang ngangkat sama sekali teman-teman yowes batal terus tak janjiin minggu aja kesana karena kalau hari minggu itu biasanya mesti rame gitu rame orang-orang ibadah jadi kayak biarawatinya sama pendetanya itu ada semua kayak gitu loh ini sekarang aku lagi masak kisah kisah pingsi selamat menikmati 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 karena kan sudah ininya sudah pedes nanti kalau kepedesan saya bisa keluar api kayak naga gitu terus nanti pantat saya itu keluar apinya juga saya berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim ini nggak ada mic-nya ya jadi mic-nya itu amoh ceblok saya itu kalau punya barang-barangnya nggak pernah awet guys mau nyidup ini dulu saya nyari yang banyak sambalnya hmm bismillah ini kok setugel ini tugelannya terus kangkungnya kangkungnya nolor udah cukup segini dulu nanti kalau kurang di imbu lagi wuh sedap bismillahirrahmanirrahim hmm kurang pedes ternyata sambalnya bagi saya padahal ini cabenya wes banyak banget ini tadi aku sudah ngambil sedikit ya buat si bos bosnya di YCD sambil nggak apa-apa lah gue tanpa mau pengen si bos karena kan kalau kebanyakan nanti takut beliau itu ngurus gitu teman-teman jadi nggak kasih sedikit nanti kalau bikin lagi ya kasih lagi ya hmm ini tadi kalau simbah jadi ngajak ke gereja wes ngalamat gagal total nggak bisa bikin ini tinggal kenangan soalnya bikin-bikin seperti ini tuh kalau nggak longgar banget ya bisa karena ya seperti teman-teman ketahui pekerjaanku itu ke paling banyak kan di jalanan wiritan kalau kata anak gaul wirawiri turut ratan itu bahasa jawa wirawiri itu artinya mundar mandir ratan itu jalan raya jadi wiritan itu artinya mundar mandir di jalan raya gitu loh hmm ini tadi pastain cipi kayak pedes banget gitu tapi setelah dimakan sama nasi kurang pedes tisah tisah dan tisah tisah sambalnya kurang nambah sambal lagi hari ini makananku sehat ada protein nabati ada protein hewani ada karbohidratnya terus yang kurang apa? buah sama susu ininya juga kurang hidup pake tangan aja aku bisa makan dengan lega kayak gini tuh karena simbah sedang tidur kalau gak gitu makan sehap puluhan dipanggil sehap puluhan dipanggil gitu hmm berfih makan itu harus dihabiskan jangan kayak saya kemarin dulu waktu itu saya kalau makan gak habis itu selalu ditakut-takutin mame hentak nih kok btm matiin padahal ayamnya itu mati karena disembelih biar saya mau makan oke teman-teman terima kasih sudah menemani hari ini sampai disini dulu sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati